Intro Belajar Islam, Islam abad 21 kembali di tengah-tengah Anda Mas Bambang, waktu itu penelitian itu diadakan di 6 kota besarnya Dan targetnya kelas menengah dalam kriterian tadi Anda ucapkan Hasilnya bagaimana? Hasilnya... Seberapa mengejutkan, Kak? Di luar dugaan memang Karena ini kan kita membuat 2 kali penelitian dalam jangka waktu yang cukup jauh Kita bisa membandingkan Jadi tahun 1997 kita sudah melakukan satu penelitian khusus memang kelas menengah Itu penelitian kita dilakukan sebenarnya tidak hanya di Indonesia Tetapi di kawasan juga Asia Di kawasan Asia, berapa kota waktu itu? Waktu itu memang hanya Jakarta Jakarta, Indonesia Untuk yang Indonesia itu diambil Jakarta Kemudian ada kota-kota lain di negara Asia Tenggara khususnya Untuk Indonesia hasilnya adalah Waktu itu ada eforia demokrasi demikian Hebat, keinginan orang untuk meraih demokrasi itu besar sekali Itu tergambar dari jumlah jawaban-jawaban mereka Tapi kemudian ketika 2012 kita melakukan penelitian lagi Itu ada kecenderungan hal sebaliknya Jadi bandul ini rupanya sudah beralih Kita bisa melihat dari hasil penelitian terbaru bahwa kelas menengah kita Kita cenderung menjadi kelas menengah yang secara ideologi konservatif Konservatif? Lebih konservatif Kemudian mereka sangat menggantungkan kepada peran negara Peran negara Jadi yang tadinya menginginkan kebebasan individu Sekarang ini negara diharapkan berperan besar Sampai ke soal-soal yang moral dan lain-lain Menjaga moral dan lain-lain Jadi ketergantungan pada negara itu sangat besar Ini satu bandul yang berbalik Kemudian adalah respon mereka terhadap hal-hal lain Yang mencerminkan sikap dan ideologi mereka sekarang ini Misalnya kalau kita perentangan antara Bahwa masalah pornografi harus diatur dengan undang-undang Di sisi lain apakah moralitas menjadi tanggung jawab individu Atau anggota masyarakat Kebanyakan dari kelas menengah kita masih setuju Dengan bahwa masalah pornografi harus diatur dengan undang-undang Kalau agama seharusnya menjadi prinsip yang melandasi negara Indonesia Misalnya dipertentangan dengan aturan negara Sebaiknya dibisahkan dari aturan negara Itu 65,8% masih lebih setuju dengan agama Seharusnya menjadi prinsip yang melandasi negara Jadi menolak ide sekularisasi Jadi begitu makin kental Konservatisme ini Dan juga sisi-sisi lain juga kita bisa melihat Bagaimana intoleransi itu juga kental Di dalam wajah kelas menengah kita Terkait dengan pertanyaan tentang intoleransi Ketika EYESan Dini JA mengadakan penelitian ini Pertanyaan apa yang diajukan kepada kelompok menengah kita? Pertanyaan yang standar untuk melihat orang toleran atau tidak Itu kan mereka dihadapkan dengan lingkungan paling dekat mereka Misalnya ditanyakan Kalau kamu bertetangga dengan sosok ini atau sosok itu Apakah kamu merasa nyaman atau tidak? Itu standar pertama Jadi banyak sekali misalnya yang tidak merasa nyaman Kalau bertetangga dengan homoseksual misalnya Atau bertetangga dengan beda agama Malah di bawah angka bertetangga dengan orang Ahmadiyah atau Syiah Jadi agak mengherankan sebetulnya Ketegangan intraagama dari situ kelihatannya lebih besar Ketimbang ketegangan ekstra agama gitu Atau antar agama gitu Sama-sama Islam tapi beda mazhab atau beda sekte Beda sekte itu penolakannya jauh lebih tinggi Jauh lebih besar ketimbang mereka yang nyata-nyata berbeda dengan Islam Jadi pertanyaan standar seperti itu kan untuk Sama saja misalnya dalam trend-trend survey Misalnya world value survey misalnya Mereka juga menanyakan misalnya orang di Amerika Kemudian di Jerman atau di Perancis misalnya Ditanyakan apakah mereka Kelompok mana yang mereka paling tidak nyaman ketika mereka bertetangga Kebanyakan negara-negara barat itu Lebih menjawab mereka tidak nyaman bertetangga dengan drug addict Mereka tidak nyaman bertetangga dengan pecandu narkotik Karena akan banyak sekali masalahnya akan ribet Mereka tiba-tiba teler atau tiba-tiba mengganggu Atau macam-macam dan hilang kesadaran dan lain-lain Jadi jawabannya lebih pragmatis ketimbang ideologis Nah di kita jawabannya itu masih cenderung ideologis Begitu jadi tidak melihat aspek praktikalnya Kalau saya misalnya ditanya bertetangga dengan apa yang paling tidak nyaman Ya saya akan mengatakan tidak nyaman bertetangga dengan ini Begitu dengan preman misalnya Nah itu jawaban standar saya Tapi di dalam masyarakat kita Aspek yang ideologis itu kelihatannya masih tinggi Dan itu mungkin menggambarkan konservatisme masyarakat kita Artinya ketika kembali kepada Mas Bambang Tadi Mas Nofri mengatakan ini berbeda secara pattern Secara pola kalau dilihat dari hasil dilihat di negara-negara yang sekuler Apakah selalu konservatisme Atau tadi yang lebih konservatif Anda mengatakan pada sisi keagamaan Itu selalu berbanding sejajar dengan intoleransi Kurang lebih begitu Terminan dari konservatisme itu memang salah satunya memang bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan Itu salah satunya Dan perbedaannya adalah Tentu perbedaannya itu terkait dengan soal-soal yang sangat ideologis Nah ini dia ya Dan itu cerminan dari konservatisme Mas Bambang Mas Nofri kita harus break dulu Tapi pemirsa ini merupakan lampu warning Kalau misalnya kelas menengah begitu intoleran Maka sebetulnya siapa yang kemudian memicu begitu banyak kerusuhan anti-agama lain Atau pelecehan atau penindasan kepada kelompok-kelompok minoritas kita Selama ini kelompok yang dituduh adalah kelompok-kelompok marginal Kita akan bahas lagi sesudah yang satu ini Tetaplah bersama kami belajar Islam Sampai jumpa di video selanjutnya